kita udah bahas itu kilafah ISIS kilafah ini betapa hancurnya Suria dan Afganistan nah coba kalau ini bisa dikampanyekan bisa difilmkan bisa di video kan singkat bisa dibikin proposal ke seluruh nasional pengusaha saya katakan ini kan Pancasila versus kilafah jadi taparan kita ini kalau bisa mereka kalau sudah real action di lapangan kita juga musti counter bukan hanya di tataran wawasan persepsi paradigma saja tapi juga musti ada real di action di lapangan saya lagi berpikir gimana ah paham kilafah dan Pancasila ini benar-benar bisa merasuk diketahui sampai ke seluruh Indonesia minimal 250 juta orang Indonesia kalau nggak bisa sampai full 280 juta orang 250 juta orang ini bisa tahu tentang paham ini dan akibat-akibatnya yang diakibatkan oleh orang yang memegang paham ideologis kilafah ya kan udah contoh kita udah bahas itu kilafah ISIS kilafah ini betapa hancurnya Suria dan Afganistan nah coba kalau ini bisa dikampanyekan bisa difilmkan bisa di video kan singkat bisa dibikin proposal ke seluruh nasional pengusaha-pengusaha nasional rakyat Indonesia yang cinta nasionalis cinta NKRI cinta Pancasila nggak mau Indonesia ini seperti seperti Afganistan siapa puluhan Pak Paul ada peman penting nah kalau bisa seperti ini saya yakin pengusaha-pengusaha itu 1 miliar 5 miliar nggak susah Pak Paul mungkin itu akan ratusan pengusaha bahkan seluruh Indonesia yang kelas menengah kelas 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 yang jadi penghasilan di 4juta 10 juta pun akan sumbang karena ini biar menjadi kampanye seluruh nasional coba mungkin mesti dipikirkan proposal seperti itu betapa bahayanya paham itu dan seperti tadi katakan sekolah yang anak-anaknya sudah di sudah didoktrin untuk nyanyi dengan kebencian untuk membunuh penggapala orang nanti itu mau jadi apa besarnya tentu pasti seluruh rakyat Indonesia akan terguga para orang tua juga akan terguga tinggal dibikin websitenya yakin bikin akun ini yang kayak begitu gitu karena enggak ada actionnya selama ini kita hanya cemen apa wacana tapi coba actionnya kayak kita ada LBH ini yang kayak begitu mesti kadang-kadang mesti dilaporkan bikin ada ada efek jeranya sehingga akan bangkit ratusan seribuan orang minimal yang siap-siap itu nanti jadi 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 dia di volunteer buat kita sukarelawan untuk melaporkan dan kita ada lembaganya nih apa lawyer lawyernya yang siap untuk melaporkan hal seperti ini anak-anak muda yang baru lulus mereka juga siap untuk enggak dibayar apabila berbicara tentang ya tadi Pancasila kilafa ini bagaimana harus mempertahankan NKR ini harga mati saya yakin seperti itu coba mungkin kita pikirkan gimana kita bisa menjadi pionir ini menjadi gerakan kampanye seluruh Indonesia jadi membesar lagi saya yakin seluruh Indonesia pasti akan mau support yang penting dikenali dan video-video itu berita-berita itu disampaikan terus ke mereka mereka pasti akan tergugah kok saya yakin seperti itu nah ini kalau udah seperti itu kau itu bukan hanya kita ganjang ganjang nih ganjang ini ya ideologinya ya bukan manusia yang manusia itu sih selalu kita kasih di dalam tristus kita enggak akan pernah seperti mereka membunuh atau memukul atau mencederai sekalipun tapi kita mengasihi mereka untuk jiwa-jiwa tapi kita ganjang ideologinya sampai ke akar-akarnya sehingga nggak bisa lagi bertumbuh dan manusia Indonesia itu bener-bener cerdas kan 250 juta itu mengenal nah cuman ini kan perlu dana penuh tenaga perlu kesatuan Republik Indonesia nah ini gimana kita jadi pionirnya dipikirkan idenya seperti itu ya saya bisa bilang juga mau bikin film animasi Pancasila rencananya kita lagi pikirkan animasi Pancasila dan ada satu sutradara saya lupa namanya yaitu sutradara muda yang cukup kreatif terkenal mau kita ajak kemarin kalau nggak salah Michael udah pernah bilang sama Pak Jendral ya masalah sutradara ini memfilmkan Pancasila tokohnya nih Pak Jendral ini jadi guru bangsa kita nih nah tapi ini kita makanya tuh butuh luar biasa besar ya dan kita saya enggak tahu ini mimpi atau makanya kita harus kumuli dulu masalah film ini Pak kalau sedikit saya potong sedikit coba kalau misalnya dibikin satu proposal yang bagus tentang betapa bencana Indonesia kalau sampai kilafah ini berkuasa itu pertama coba deh untuk dapat dana besar itu ke pengusaha-pengusaha aja deh 1 miliar 5 miliar dibikin film begitu proposal kirim secara email online dan juga mungkin ada channel-channel yang beberapa yang kenal saja dulu datengin bahkan pengusaha-pengusaha yang diruko-ruko sekalipun kalau mereka tahu seperti ini kesadaran mereka ditimbulkan karena mereka akan selama ini belum terlalu sadar banget ya paling tahu-tahu berita aja tapi nggak ada action ininya mereka pasti akan support dan itu mau dapat uang puluhan miliar ratusan miliar saya yakin pasti akan disupport gitu kok cuman gimana caranya memulai ini untuk menjadi satu kampanye secara nasional Wah dan ini akan melahirkan youtuber-youtuber yang lain orang-orang yang cinta lembaga-lembaga yang cinta NKRI ini terbangun dan bahkan kepolisian TNI dan seluruh lembaga Indonesia pasti terbangun itu gimana caranya itu mengkampanyekan nah ini gimana caranya kita bisa jadi pionir itu aja mungkin Pak Paul masukkan saya tapi itu mungkin di 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 apa nanti ada sedikit ide sedikit ide ini bisa dikumpulkan terus sehingga semakin matang rencana itu gitu ya kita doakan oke kita memang serius ya hatinya kalau kita memang serius mau bikin waktu itu Pak Michael sudah pernah ke mungkin saya enggak tahu sudah sampaikan atau belum tapi pernah ngomong sama saya saya bilang wah langsung aja ngomong sama Pak Jendral kalau beliau setuju jadi salah jadi pemeran utama gitu kan artinya penokohan ya kalau saya enggak tahu apa jadi aktor utamanya atau penokohannya seorang dunia stopping ini tapi waktu itu kita mau bikin seperti itu jadi kita memang mau branding Pak Jendral toping ini menjadi satu menjadi satu guru bangsa yang menghantam kilafah ini termasuk cita jadi ceritanya itu begini kita bikin ceritanya Pak Junius toping ini lagi cerita gitu kan kayak dari pobayang ini lagi cerita narasi terus didalamnya ada film begitu kita mau bikin-bikin film ini menunjukkan betapa bahayanya kilafah ini kalau sampai Pancasila ini rontok kilafah ini akan menggantikan karena satu-satunya yang sangat siap untuk menggantikan Pancasila adalah ideologi lava ini mereka sudah siap struktur infrastruktur bahkan perekonomis sistem perekonomian mereka sudah siap semua nah itu yang saya ingin dipisahkan polo-satunya itu coba kalau dibarengin dengan pelaporan mereka-mereka yang melakukan provokasi provokasi dan membangun branding kilafah seperti itu yang menyesatkan segera dilaporkan dan kita action katakan satu orang dua orang aja itu sebagai bukti tanggal kita bahwa kita sungguh itu pasti akan disupport ya harusnya nih Pak Sabtu Harun dan Pak Frenkie waktu demo itu Pak Putih membarengi dengan pelaporannya si Refli Harun sama somat ya dibarengin tuh Pak Putih bagaimana Pak Putih sebagai contoh wah itu udah langsung pasti disupport Pak jadi waktu yang intoleransi intoleransi yang babak tiga ini harusnya dibarengin dengan pelaporan ke polisi Refli Harun bukan masalah Kristen ini enggak kita ini masalah ini adalah Pancasila ini ini head speech terhadap satu kelompok tertentu yang akan men-men-men-men-men trigger permusuhan baru Refli Harun ini satu lagi sih ini Abdul somat ini tetap harus kita urus masalahnya bukan masalah Kristen ya kita enggak urusan kita tidak bela Kristen tapi ini masalahnya adalah benar-benar menghan apa namanya menghina Pancasila yang dilakukan somat dan Refli Harun ini nih Pak Putih nih yang biar mudah-mudahan bisa sambil jalan Pak Putih ya yang sambil demo yang ketiga ini laporan sudah masuk jadi kenceng itu nanti suaranya dan kita kali ini jangan sampai bocor lagi yang yang ini wartawannya harus wartawan SCTV liputan enam itu kompas harusnya gede-gede dan harus masuk TV longgan nanti apa namanya aku ya kurang greget Pak Putih jadi nanti kalau kalau cantupkan nomor rekening juga nomor rekening yang benar-benar ada tanggung jawabnya nah itu benar Pak suara kemarin itu benar-benar ditunjuk websitenya ya nah kemarin itu gini ada-ada-ada Oh ya saudara-saudara kemarin itu ada-ada dari pihak lain mencantumkan rekening terus dia menjual nama LSM kita dan seakan-akan dia mendidia yang mendanai grupnya Sabtu Harun dan Frankie CS lalu beberapa orang transfer tujuannya tulisannya LSM Pancasila namun sama orang ini namanya pipit tidak ditransfer ke kita gitu ya jadi hati-hati linda meraih doming nomor linda yang kita pakai adalah rekening ini ya eh sebelah saya tampilkan sementara karena kita belum ini masih dalam pengurusan bikin rekening Tapa putih sudah jadi belum rekening kita belum minta domicili minta domicili Oh domicili ya mesin langsung dibuat supaya rekening kita hanya novita poli ya yang untuk LSM Pancasila ini tidak ada rekening lain beberapa teman sudah lanjut transfer rekening atas nama pipit itu pipit itu istrinya Martin lawyernya Asri itu yang lawyernya Kamarudin yang dia busuk-busukin saya katanya saya mencuri apa namanya bikin rekening di sini buat kaca teman-tun uangnya enggak saya kasihkan gitu ya itu yang waktu sama Yosho Atau dia ini nah ternyata dia sendiri istri yang bikin istrinya bikin atau sama LSM Pancasila uangnya pegang sama dia hehehe nah ini jadi iya gimana Pak ekonomi Indonesia itu pasti Pancasilais yang kuasai ya kalau orang yang yang katakanlah yang biasa aja lah yang diruku-ruku aja nyumbang lima juta-sepuluh juta satu ruko itu kalau kita promosikan dengan baik bahayanya Pancasila versus Hilafah pasti mereka akan nyumbang Pak itu ribuan puluhan ribu ruko Pak gitu ya penting kita bikin proposalnya gimana dengan baik bahwa ini kita benar-benar tanggung jawab untuk seperti itu kalau ada yang provokasi segera laporkan mati Pak mereka itu makanya kita laporkan rap minggu depan tanggal tiga kita demo ketiga Pak itu kira saya harap Revli Harun sama somat kita naikkan lagi itu Pak Putih siapa itu sudah mau dengan 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 Pak Ari Tonang Pak Ari Tonang sudah sampaikan akan all out jadi Pak cuman kita harus ketemu dalam beberapa hari ini dengan Pak Ari Tonang untuk siapa-siapa aja yang akan kita laporkan tapi pada prinsipnya Pak Ari Tonang sudah komunik dengan saya beliau akan all out demikian apa apa Pak Paul dan rekan-rekan Ari Tonang ini Pak Herbert kita ya Pak Herbert Pak Herbert luar biasa Pak Herbert dengan sibukannya itu ya ya bikin sedikit-sedikit lucu juga Pak bikin sedikit lucu juga itu yang ngomong kisahat aja nggak bisa masa mau mimpin Indonesia nanti kalau kita nah itu nih hahaha itu dia hahaha hahaha jadi saudara-saudara sekali lagi masalah rekening ini hati-hati kami tidak ini ya eh nih ya eh kita tidak pernah tidak pernah tampilkan ya ini ya contohnya nih ya eh saya mau tunjukkan ke Anda eh supaya sebab salam ini kita kita eh kita ini malah di kita dituduh kasih rekening ke orang padahal dia sendiri yang kasih kasih rekening dia sendiri buat cari duit sementara eh tuduhnya ke kita nih eh makanya saya mau sempat website resmi dicantumkan di situ Pak ya makanya ini kita sudah siap-siapkan Pak karena sudah beberapa kali kita dituduh kita dituduh kita kita cari uang terus uangnya nggak dibuka uangnya dimakan saya katanya ah padahal kita nggak pernah buka rekening di tempat orang semua rekening ada di sini selalu kita buka semua rekening yang ada di sum kita kalau yang dibuka di grup kita kita nggak urusan ya ya jadi saudara hati-hati eh dengan semua rekening yang di luar kita nggak urusan ya kita nggak urusan bukan masalah satu pintu-pintu poge kalau di sini pasti kita buka pertanggung jawabannya karena kalau tempat lain yaitu bukan bukan tanggung jawab kita kita nggak tahu bagaimana pertanggung jawabannya Nah itu jadi masalah kemarin kau kita ngomong nih ya coba dateng nih ke Lipo ke siapa James Riyaddy ke Maya pada tuh si siapa eh si Tahir 5 miliar aja nggak susah Pak kalau benar-benar proposalnya dengan baik disesun itu aja dulu deh Pak iya ini contohnya ini ya ini ini ada masuk tujuannya ke LSM Pancasila kerikining atas nama pipit tapi sama pipit belum pernah dikasih ke kita juga ya Pak Buteh ya ini contohnya yang ini jadi ini dia buka rekening ya dia buka rekening sendiri eh mana tadi ya bener dia buka rekening atas nama pipit terus ya untuk katanya untuk demo rip toleransi gitu kan sementara sebetulnya demo rip toleransi itu kita yang mensponsori ya kita menyambung sponsori lalu dia ada kumuli dana pasnatas namanya dia terus ada orang transfer untuk LSM Pancasila ke rekening dia nah kesannya ini kita ini jadi kita yang jahat ini kita yang mau nilp padahal ini buku saya nggak kenal namanya pipit ini nah baru tahu ternyata pipit ini istrinya Martin lawyernya lawyernya kace yang mencacimaki saya itu hehehe jadi memang ini waduh masalah duit ini kacau sekali kedua 100.000 200.000 perak kemarin juga ada minta katanya untuk menayang demo kace itu kan ditayangkan live oleh seorang youtuber katanya untuk menayangkan itu orang yang yang mau ambil videonya dia kena kena royalti 100.000 rupiah ya ampun Tuhan saya bilang semua video saya boleh anda ambil gratis nah itu yang begitu kadang-kadang Aduh kita sampai terus dada ya sama satu lagi Pak saya teringat anak saya sekarang yang lagi bantu untuk champions.com itu fundraising Pak sama kitabisa.com Bapak coba tiru kayak begitu dengan bikin narasinya bahwa kita ini akan tegakkan Pancasila versus kilafa itu itu seluruh masyarakat secara online saya bisa belajar jadinya Pak boleh-boleh itu mau Pak kenalin Pak jadi kita bisa belajar Pak kita bisa.com dulu kita bisa.com kita bisa.com saya carikan ya Pak nanti saya cari sama-sama apa satu lagi tuh champion champion ya champion.cara-cara-cara-cara langannya di online seluruh seluruh dunia bahkan itu akan support bikin dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris bahwa kita akan lakukan lakukan hal seperti itu kasih berita terus narasinya wah responsibel dan ada ada actionnya di lapangan sungguh-sungguh wah saya pun pasti support seluruh Indonesia Pak ya minimal 257.000 Pak posisi dimana Pak oke nanti saya 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 kirim ke Pak Paul ya ininya ya saya lupa lu mau kasih tahu ininya nanti kita janjian ya oke jadi harus segera Pak itu Pak ya iya iya pas oke siap nanti saya kirim ke Pak Paul itunya nanti ya ini jadi karena kenapa suara kebenaran cita tadi masalah itu makanya saya singgung ini ya tadinya saya nggak mau singgung juga cuman ya karena ini Pak kalau saya bilang ini kita udah nggak boleh lagi tataran tiwawak tataran hanya paradigma lagi udah mesti action action lapangannya gimana makanya itu Pak kalau kita mah disini udah udah rencana-rencana kita masuk action Pak juga lapor-laporin maka lapor-laporin tuh nah kita ya pasti untuk meredam mereka mesti begitu Pak sudah nih Pak putih sudah siapkan karena tiga tentan terima kasih juga buat supportnya Pak suara kebenaran jadi kita memang nanti yang yang demo ketiga Sabto Harun CS itu kita mau sambil bikin laporan ya kami laporan saudara sekali lagi pengumuman rekeningnya atas nama pipit ini bukan punya kami ya jadi tolong eh saya mengklarifikasi karena kemarin lain Pak putih juga nggak ngerti langsung di langsung di forward skip dia pikir di mendukung kita nggak taunya masuk ke rekening orang lain kalau terus nanti kalau nggak ada di kita Nanti kita ditanyain kita bingung ya karena sudah yang terlanjur di LSM Pancasila transfernya ke rekening atas nama pipit tersebut tapi itu bukan kami ya bukan kami Oke saya kira demikian pengumuman ya biar langsung Pak jenderal topping yang me apalagi udah ya jadi artinya gini Pak Paul ya paling yang misalkan rekeningnya yang yang ada kaitannya dengan SM Pancasila tegaskan aja disini atas nama ini atas nama siapa gitu sementara jadi supaya jangan ditunggangi sama yang lain-lain gitu ya ya sementara rekening Pancasila LSM Pancasila atas nama Novita Poli I ada di layar anda BCA 624-124-1740 Novita Poli I ini untuk semua rekening Pancasila dan untuk kita aktif untuk LBH kita ya bantuan-bantuan hukum termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan kita tentang yang berkaitan dengan Pancasila ini makanya LSM Pancasila togah laruah jaga Pancasila samrut katul istiwa nah ini kita Pak Topping dengan Pak Putih ada di dalamnya ya ini adalah gunanya untuk menjaga Pancasila dan action enggak cuman teori-teori doang kita di sini kalau udah cita-cita panjang lebar panjang lebar debat kusir ya kan sampai kita kadang-kadang debatnya panas udah begitu debat kita selesai kita action kita enggak cuman ngomong doang dan kita memang membutuhkan uang yang besar untuk action itu dan action itu kita juga jaga supaya tidak melanggar hukum makanya saya selalu ingatkan Sabtu Harun Franky dan kawan-kawan hati-hati hati-hati hati hati-hati jangan melanggar prokes jangan melanggar hukum karena kita lebih baik mengalah kita hanya ingin menunjukkan bahwa kita punya suara bukan bukan minoritas tapi kita punya suara gitu